Kami awali dari informasi pertama, Ketua BWNU Jatim, Kiai Marzuki Mustamar menanggapi bencana alam yang saat ini ada di berbagai daerah, khususnya di Cianjur. Kiai Marzuki berharap warga Jawa Timur bisa memberikan banyak bantuan untuk meringankan beban korban. Musibah gempa yang menguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu memicu perhatian banyak pihak. Setiap waktu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus melaporkan jumlah korban, baik yang berstatus meninggal dunia, luka-luka, maupun yang masih hilang dan sedang dalam tahap pencarian. Menanggapi hal itu, Ketua BWNU Jawa Timur mengajak masyarakat untuk membantu korban, dengan cara berdonasi melalui lazisnu di berbagai daerah. Kau muslimin warga NU, warga Jawa Timur, dan seluruh ruman Islam dimanapun berada, kita tahu begitu parah musibah yang dialami saudara kita di Cianjur, mungkin juga di tempat-tempat lain. Mari kita bantu mereka, kita sisihkan sebagian harta kita untuk mereka, kita berdonasi untuk mereka, dan mohon dilewatkan lazisnu di masing-masing daerah. Malang lewat lazisnu, malang mulai lazis panting, nanti disampaikan ke lazis MWC, disampaikan ke lazis BC, lalu disampaikan ke lazis BW. Untuk selanjutnya bisa didistribusikan kepada korban Cianjur, mungkin juga yang lain yang memocokkan. Dan karena kita nggak tahu akan ada rentetan musibah lagi, bencana lagi apa nggak, mari kita membantu sebanyak-banyaknya, urun sebanyak-banyaknya, dan sekaligus kita sampaikan diikerahkan, itu untuk korban Cianjur dan yang lain-lain. Kiai Marzuki juga berharap bencana apapun segera berakhir, dan para masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa. Dari Surabaya, Timaula TV melaporkan.